Hai Hai sahabatku semuanya jumpa lagi di channel saya ya channel prediksi bola untuk kali ini sayang untuk hari Selasa ada mau memprediksi dua pertandingan buat hari Selasa di Liga BRI 31 Indonesia ya BRI 1 Indonesia yang pertama adalah terserah lambungan lawan Borneo FC dan yang kedua adalah arema malang lawan baritokutra Oke yang pertama langsung saja persela lawan Borneo FC ini persela tuh masih di bawah ya mau ke zona-zona degradasi lagi persela kemarin beberapa kali menang tapi akhirnya sekarang kemarin draw yang terakhir lawan PSM Makassar jadi membuat mereka melorot lagi ke posisi 14 jadi sama versi ke diri itu yang di posisi ketiga dari bawah tuh hanya terpaut dua poin jadi kalau sampai kalah lagi ini disini bisa terjerembab ke bawah sementara nanti Madura menang sama versi misalnya jadi bisa ketiga ke bawah juga ini persela lambungan tuh bahaya juga ini kalau sampai kalah ini lawannya lawannya posisinya lebih bagus nih Borneo FC Borneo FC ada sudah di posisi ke-10 dengan poin 16 lebih bagus sekarang Borneo sudah mulai agak naik ya kemarin setelah mengalahkan persipura lewat asisnya Boa Solosa yang mantan pemain persipura juga ini ya ini main kebetulan ini mainnya di lambungan menurut kabarnya ini ke mainnya di lambungan berarti seperti sudah-sudah posisinya tuan rumah mainnya di Jawa Tengah juga di kandang persela ya ini di Surajaya lambungan lawan Borneo harusnya persela bisa memanfaatkan situasi ini harus aja ya Oke prediksinya Hai persela lawan Borneo adalah seperti ini kurang lebih persela lawan Borneo bakal menang persela wow wow tidak akan persela lawan Borneo bakal withdraw tidak akan juga persela lawan Borneo bakal menang Borneo ini menang Borneo dengan selisih persela lawan Borneo menang Borneo selisih satu gol oke menunggu ya dengan selisih dua gol tidak akan ya oke berarti prediksi saya persela lawan Borneo ini bakal menangkan oleh Borneo FC ya karena Borneo FC itu sayapnya itu kenceng-kenceng menurut saya tapi hati-hati juga ini persela itu berhasil menahan imbang PSM lumayan ya tim-tim besar ada yang selalu direpotkan sama persela itu walaupun sekarang posisinya di bawah persela itu ya di kelima terbawah bahaya mau ke jurang-jurang jodna dekredasi ini bahaya juga nih menurut saya Borneo tuh punya striker yang cukup bagus ya Torres kalau kalau di umpan dengan bola-bola yang bagus dia seperti bola kemarin golnya keren banget itu umpan dari papa buas itu dari sayap kanan dioper sampai tendangan poli yang spektakuler menurut saya itu kemarin golnya tuh dan berakhir membenamkan Persibura Jayapura jadi tracknya tuh menurut saya lagi bagus ini Borneo tuh ya kemarin dua kali menang menang lawan PSCS menang lawan Persibura menang jadi menurut saya prediksi kali ini tidak masalah buat Borneo walaupun dikenang persela menurut saya bakal memenangkan dengan skor 0-1 buat kemenangan Borneo FC ya oke pertandingan yang kedua yang akan saya prediksi di sini adalah Arema yang sudah mulai ke atas ya tiga besar Arema ini luar biasa menang terus belakangan setelah di awal-awal banyakan draw terus tapi ini jangan salah ini salah salah satu tim yang kekalahannya paling sedikit bersama Persibura bandung masing-masing kalah satu pertandingan saja dan tim yang sedikit kebobolan yang bersama Persibura bandung Arema dan juga PSCS tiga tim yang paling sedikit kebobolan karena Arema mempunyai keeper asing yang cukup bagus menurut saya ini lawannya Barito Barito yang sudah mulai meninggalkan zona degradasi di lebih sekarang ini bagus juga menurut saya jajang menurut jaman sudah mulai menemukan sedikit tercikannya mulai ke tengah mungkin ya sangat menarik ini ya Arema tentu saja diunggulkan di sini ini Arema ngepur setengah ataupun tiga per empat tentu saja ini prediksi saya adalah Arema lawan Barito bakal menang Arema Tidak akan menurut Arema lawan Barito bakal draw Oke ini menurut ya Arema lawan Barito bakal menang Barito Tidak akan menurut arema lawan Barito bakal draw Tidak ya Tidak juga ya Tidak juga ya prediksi saya draw satu-satu jadi disini berhubung arema lagi di atas, di puncak dengan sisi satu poin sama versi Bandung itu mengincar poin juga ngepur setengah ya, berarti saya kalau prediksi draw berarti saya pegang Barito Putra disini dengan berharap draw di pur setengah, tentu saja saya berharap draw, apalagi kalau sampai menang Barito itu saya yang menang berarti itu dua pertandingan saja ya buat hari Selasa, karena ada dua pertandingan saja hari Selasa, selebihnya di hari Rabu ada empat pertandingan oke, terima kasih kawan-kawan ku sudah menyimak video ini salam olahraga, salam prediksi bola, mudah-mudahan ada yang cocok ya mudah-mudahan ada yang cocok dengan prediksi sahabatku semuanya, silahkan yang punya pendapat lain prediksi lain tentang pertandingan ini persela Borneo, seperti apa para alamannya ya, mana nih suaranya, biasanya banyak nih pendukung pesela, pendukung Borneo pendukung Arema, apalagi yang prediksi komentarnya oke mungkin berbeda pendapat sama saya itu kan hanya prediksi saja meramaikan hiburan bola ini sebelum pertandingan yang nyatanya yang nanti yang aslinya diramaikan lewat prediksi-prediksi seperti ini teman-teman juga punya prediksi dan pemahaman yang lain-lain yang berbeda dengan saya itu saja silahkan tunggu di cantumkan di kolom komentar di video ini thank you terima kasih ya sudah menyimak video ini salam prediksi bola salam olahraga salam seduluran pokoknya dari saya annyeong hasil selamat menikmati selamat menikmati